Pasti lezat banget Sobat simple, terima kasih banyak sudah mampir ke Youtube channelnya Indonesian Simple Masak Simple, Don't Ribet! Bersama saya, Chef Martin Braja Kita akan masak-masak lagi nih Sobat Simple Aku pengen bikin kalian resep yang simple lagi Dan ini aku terinspirasi dari makanan yang ada di daerah Jawa Barat ya Tempatnya di Bandung Oke Sobat Simple, langsung aja kita buat resep terong raus balado ala Indonesian Simple Let's start cooking! Sobat, kita akan langsung menyiapkan bahan-bahan untuk membuat terong rausnya ya Siapkan disini minyak yang kita gunakan untuk menggoreng Jadi kita panaskan dulu ya Sekarang kita siapkan disini 2 buah terong yang ukurannya agak besar Nah Sobat, siapkan juga wadah Karena aku mau kasih air dan juga garam ya Airnya sebanyak 500 ml air Lalu kita tambahkan 1 sendok teh garam ke dalam airnya Kita aduk rata Sekarang kita akan siapkan terongnya ini Kita akan potong-potong ya Sobat ya Potongnya, agak miring potongnya ya Carilah potongannya juga yang agak tebal, jangan terlalu tipis Kita masukkan ke dalam air yang tadi sudah kita beri garam Lalu ini kita bolak-balikkan ya Sobat, siapkan disini tepung terigu sebanyak 200 gram Ini nanti untuk kita bikin baluran dari terongnya ya Sekarang siapkan juga disini 1 sendok teh garam Next, kita tambahkan disini setengah sendok teh ketumbar bubuk ya Next, tambahkan juga setengah sendok teh ladaku Next, kita tambahkan disini 1 sendok teh baking powder ya Kalau kalian tidak ada baking powder, boleh di skip ya teman-teman ya Nah, sekarang kita siapkan airnya Sobat Sebanyak 350 ml air ya Kita tuangkan Agar adonannya ini nanti jadi adonan basah ya Kita aduk rata Sampai semua bumbu dan juga tepungnya ini tercampur rata Tidak ada yang menggumpal Sobat, ini sekarang kita akan masukkan Terong yang tadi sudah kita rendam Kedalam adonan ya Sambil kita bolak-balikan Agar semua terongnya ini bisa terselimuti dengan adonannya ya Dan ini bisa langsung kita goreng ya Sobat ya Minyaknya juga sudah panas Langsung kita goreng saja Nanti dia bakalan crispy ya Kita goreng sampai nanti warna dari adonannya berubah menjadi kecoklatan Dan juga terongnya nanti matang Dia jadi lebih lembut ya rasanya ya Sobat, ini warnanya sudah berubah menjadi kecoklatan Dan ini siap kita angkat dulu ya Nah, ini bakalan terongnya tetap garing ya Sobat ya Kita akan lanjutkan untuk menggoreng terong dengan tepungnya ini ya Sobat, ini untuk yang sisanya juga sudah aku goreng Dan ini lihat warnanya sudah menjadi kecoklatan dan garing ini Sobat ya Ini aku angkat dan tiriskan dulu Sobat ya Sobat, ini aku mau kasih lihat kalian ya Sekeriuk apa nih Uh, dengar kan? Ini keriuk dan garing Uh, lihat dalamnya juga sudah matang Tapi bagian luarnya tetap garing ya Ini kita sisihkan dulu Sobat, aku mau manasi minyak dulu ya disini ya Sebelum kita nanti menumis Ini aku tambahkan 5 sendok makan minyak goreng Kita panaskan Gunakan apinya yang sedang saja Kita akan membuat bumbu baladonya ya Siapkan disini 8 buah bawang merah ya Sobat ya Dan juga 2 siung bawang putih Plus 1 buah tomat Tomatnya ini kita potong dulu ya Agar masuk ke dalam choppernya Lalu kita siapkan disini Satu saset desaku bumbu balado Kita tuangkan semua isian bumbunya Kedalam chopper sini ya Sobat ya Nah Sobat, ini keunggulan dari desaku bumbu balado Ini takarannya sudah pas Jadi rasanya yang dihasilkan juga pastinya akan konsisten Warna yang dikeluarkannya juga bakalan cakep Karena warnanya ini didapat dari cabai merah segar Nah bumbunya kita chopper sampai halus ya Nah kalau sudah sampai seperti ini Sudah halus, teksturnya juga sudah yang kita inginkan Siap kita masukkan bumbu yang tadi sudah kita haluskan ini ya Ini kita tumis dulu bumbunya ya Sobat ya Sampai dia matang Supaya bau langu dari bawang merah dan bawang putihnya juga hilang Sobat, ini kalau bumbunya sudah tercium lebih harum lagi Tajam rasanya Dan juga warna dari bumbunya sudah semakin gelap Minyaknya juga sudah berubah warnanya jadi merah Ini bumbunya sudah tanak Kita tambahkan airnya sebanyak 250 ml air Setara dengan 1 gelas belimbing air ya Sobat, tambahkan setengah sendok teh garam Dan tambahkan juga gula pasirnya sebanyak 1 sendok teh Sobat, ini kita biarkan dulu sampai dia mengental Baru nanti kita masukkan terong yang tadi sudah kita goreng dengan tepung tadi ya Sobat, ini sekarang sudah mengental Kita matikan Karena kita akan mengaduk-ngaduk dengan terong yang tadi ya Nah, kita selimuti terongnya ini dengan bumbu baladonya Kalau sudah dimatikan Tinggal diaduk-aduk saja ya Uh, Sobat Wah, lihat ini adalah olahan terong raus yang enak Yummy-yummy Sobat Tinggal kita sajikan Sini, Sobat Aduh Tadi kita ada tes kriuk ya Dari ini sudah dilumuri dengan bumbu baladonya Lihat nih baladonya ya Wah, lembut banget Tapi ada sisinya yang masih tetap crispy, Sobat Karena digoreng tepung Dilumuri saus balado Pasti lezat banget Lembut dalamnya Keluarnya masih garing Terus nih, bumbu baladonya tuh Di setiap gigitannya kita Konsisten banget rasanya Pedasnya dapet Juara, Sobat Simpel Dan aku juga ngerasain ada aftertaste ladakunya juga nih Yang bikin mulut tuh jadi hangat Dan gak ada bau-bau langu lagi dari makanan kita ya Sekarang kalian udah bisa bikin terong raus balado Dan kalau kalian punya stok terong di rumah Sekarang udah bisa dong Bikin resep ini Jadi buruan rikuk ya Sobat, terima kasih banyak Sudah setia nontonin video ini dari awal sampai akhir Gak di-skip juga videonya Terima kasih banyak Jangan lupa Buat yang baru datang Subscribe YouTube channelnya Indonesia Simple Supaya kalian bisa dapetin resep-resep yang paling baru Yang hanya aku post di YouTube channelnya Indonesia Simple Saya Marti Purraja Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya Hanya di Indonesia Simple Masak simple Dan hebat Bye-bye Sampai jumpa di video-video berikutnya Sampai jumpa di video-video berikutnya Sampai jumpa di video-video berikutnya